Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Dimitar Berbato Mantan bomber Manchester United itu percaya Bahwa mantan klubnya akan memenangkan banyak tropi juara di akhir musim nanti Menurut Dimitar Berbato Sudah selayaknya bagi MU untuk menutup musim dengan memenangkan lebih dari satu tropi juara Ia menilai Manchester United punya tradisi juara yang kuat Dan saat ini Setan Merah sedang membangun ulang tradisi tersebut Salah satu AFX samping dari MU masih bermain di tiga kompetisi adalah jadwal mereka yang cukup padat Hingga akhir musim nanti Berbato menilai itu bukan sebuah kendala bagi United Ia yakin para pemain MU justru termotivasi untuk terus bermain dan menutup musim 2022-2023 dengan tropi juara Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Lionel Scaloni Manager Timnas Argentina itu percaya bahwa Alejandro Garnacho bisa menjadi bintang top bagi Timnas Argentina Scaloni secara terbuka mengakui bahwa ia sangat senang melihat Garnacho memilih untuk membela Timnas Argentina Sang Manager percaya Sang Winger bisa menjadi pemain top bagi Tim Tenggo di masa depan Garnacho awalnya dijadwalkan akan bermain dengan Timnas Argentina di jeda internasional kali ini Namun baru-baru ini Sang Winger mengalami cedera sehingga debutnya tertunda Scaloni optimistis bahwa Sang Winger tidak lama lagi akan debut di Tim Senior Argentina Menurut laporan yang beredar Garnacho saat ini sedang mengebut proses pemulihannya di Manchester United Ia diprediksi sudah bisa pulih di pentengahan April 2023 mendatang Dimitar Berbato memberikan saran terkait siapa striker yang perlu didatangkan Manchester United Di musim panas nanti Ia menilai bersetan merah harus tampil all out untuk mendapatkan jasa Victor Osimhen dari Napoli Kepada Bedfire Berbato baru-baru ini memberikan pendapatnya mengenai siapa striker yang perlu dianggut Manchester United Ia percaya bahwa setan merah harus mau berinvestasi dengan mendatangkan Victor Osimhen ke Old Trafford Berbato punya alasan kuat untuk merekomendasikan Osimhen ke Manchester United Legenda Timnas Bulgaria itu menilai Osimhen merupakan striker paket komplit Dan mampu menjadi pilar Manchester United untuk beberapa musim ke depan Napoli selaku pemilik sang striker dikabarkan hanya mau melepas sang striker di angka 150 juta euro di musim panas nanti Ada kabar menarik datang untuk Manchester United Calon lawan mereka di penempat final Liga Eropa Sevilla resmi memecat manajer mereka Jorge Sampaoli Kepastian pemecatan itu disampaikan Sevilla melalui laman resmi mereka Raksaksa La Liga itu mengkonfirmasi bahwa mereka resmi berpisah dengan Sampaoli Manajer asal Cili itu dibebas tugaskan karena tren negatif yang dialami Sevilla Meski Sevilla melaju di Liga Eropa, tim asal Andalusia itu hanya terpaut 2 poin saja dari zona degradasi La Liga Itulah mengapa Sevilla memutuskan berpisah dengan sang manajer Raksaksa Liga Inggris Manchester United bakal memecahkan rekor sebagai klub dengan penjualan termahal Manchester United berpotensi untuk mempunyai pemilik baru dalam waktu dekat dengan tawaran akusisi telah berdatangan Dua calon pembeli potensial yakni Sir Jim Raklip dan Emir Qatar, Sheikh Jasim bin Hamad Altani, sudah mengunjungi Old Trafford untuk tour klub Sir Jim Raklip datang pertama untuk meninjau stadion dan tempat latihan berserta presentasi tentang klub Tidak lama berselang, delegasi dari Sheikh Jasim bin Hamad Altani juga melakukan kegiatan serupa di stadion dan tempat latihan Manchester United Menurut dari Daily Mail, potensi penjualan senilai 5 miliar pound sterling atau sekitar 93,3 triliun rupiah bakal menjadi rekor Nilai tersebut akan memecahkan penjualan klub termahal di dunia yang pernah terjadi MU memperkirakan tawaran awal akan berada di angka 4,4 miliar pound sterling atau sekitar 84 triliun rupiah Namun dengan performa Manchester United saat ini, maka nilai bisa meningkat dengan mencapai atas perkiraan Rumor Aksel Disasi bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti, nampaknya semakin mendekati kenyataan Tim asal Inggris itu dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang back dari AS Monaco Laporan Futmer Sato mengklaim bahwa MU sudah lama menaruh perhatian kepada Disasi Back 25 tahun itu sejak tahun 2020 bergabung dengan AS Monaco Di usianya yang relatif moda pada saat itu, ia sudah mampu menjadi dinding yang kokoh bagi tim asal Monte Carlo tersebut Performa Disasi ini dipantau secara berkala oleh tim memandu bakat Manchester United Mereka terkesan dengan perkembangan sang back dan menyarankan Eric Ten Hag untuk mengangkutnya Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah tidak sekedar berwacana untuk merekrut jasa Disasi Perwakilan Setan Merah dilaporkan sudah mengontak agen sang back Mereka menawarkan kesempatan bagi Disasi untuk berkarir di Inggris Pihak Disasi dikabarkan sangat tertarik dengan tawaran MU tersebut Jadi mereka siap untuk menerima pinangan Setan Merah di musim panas nanti Manchester United dikabarkan harus membayar sebesar 100 juta pound sterling di muka Agar bisa mengontrak harikan dari Tottenham Hotspur musim panas ini Menurut The Times, MU menilai Tottenham ingin menerima biaya di muka sebesar 100 juta pound sterling Jika mereka mempertimbangkan untuk menjual aset paling berharganya Biasanya klub memang membayar biaya transfer dengan mencicil Namun sikap Tottenham itu sengaja dirancang untuk menangkal calon penawar Tottenham merasa yakin bahwa harga yang diminta akan membantu mereka mempertahankan layanan harikan Untuk musim berikutnya Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa MU siap menjadikan pemain Inggris itu termahal sepanjang masa Jika Setan Merah bisa membayar melampaui biaya 100 juta pound sterling Yang dikeluarkan Manchester City untuk cek rilis pada tahun 2021 Namun selain MU, Real Madrid dan Bayern Munchen Juga menunjukkan minat dengan yang terakhir masih mencari pengganti Robert Lewandowski Spekulasi mengenai siapa pemilik baru Manchester United memasuki babak baru Sheikh Jasim bin Hamad Altani dilaporkan jadi yang terdepan untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer Laporan dari Daily Mail Mengklaim bahwa Sheikh Jasim saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Manchester United Sultan Qatar itu berencana untuk menaikkan tawaran mereka ke keluarga Glazer Mereka akan mengajukan tawaran 5, miliar pound sterling Untuk membeli Manchester United Di mana angka yang ditawarkan Sir Jim Braclip dilaporkan masih berada di bawah angka ini Keluarga Glazer sendiri menginginkan sekitar 6 miliar pound sterling untuk penjualan MU Namun tawaran Sheikh Jasim dilaporkan terlalu menarik untuk ditolak Menurut laporan yang sama, keluarga Glazer saat ini menuntut tawaran kedua dari kedua pihak masuk segera Mereka menetapkan deadline penawaran pada 22 Maret 2023, malam waktu setempat Ada kabar menarik datang dari Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan gelandang FC Porto, Marco Grugic Dilansir The Telegraph, Manchester United saat ini sedang mengarahkan radar mereka ke Portugal Mereka tertarik untuk merekrut Marco Grugic dari FC Porto Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Grugic karena performanya yang apik Sang gelandang membela FC Porto sejak tahun 2021 silam Awalnya ia dipinjamkan Liverpool namun karena ia tampil apik di FC Porto FC Porto pun mempermanenkannya di musim lalu Di musim 2022-2023, performa Grugic semakin mantap dan jadi starter inti di squad The Dragons Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk merekrutnya Manchester United juga punya pertimbangan lain mengapa mereka ingin merekrut Grugic di musim panas nanti Sang gelandang sudah mengenali Liga Inggris dengan baik Ia sempat menghabiskan beberapa tahun karirnya bersama Liverpool Meski ia kesulitan menembus tim utama Liverpool Sang gelandang diakini tidak perlu beradaptasi terlalu lama dengan sepak bola Inggris Sehingga MU tertarik merekrutnya Tebusan sekitar 40 juta euro dikabarkan cukup untuk memboyong pemain timnya Serbia itu ke Old Trafford Tidak cuma Kaurumi Toma, Manchester United juga ingin beli harikan baru dari Brighton Mark Kaurumi Toma saat ini memiliki harga pasaran di kisaran 22 juta euro Setidaknya 7 kali lipat lebih tinggi dari setahun yang lalu menurut Tapsiran Transfer Market Hanya saja jika memperkirakan situasi bursa transfer saat ini Nominal tadi bisa naik hingga 2 atau bahkan 3 kali lipat Apalagi memperhitungkan faktor bahwa ex Kawasaki Frontel tersebut juga masih memiliki kontrak Bersama Brighton & Hope Albion hingga Juni 2025 Banyaknya klub yang juga mengincar Mi Toma semakin mengelemungkan harganya Bukan tantangan mudah bagi MU untuk mendapatkan memiliki 13 caps timnas Jepang tersebut Hal yang sama juga berlaku untuk Evan Ferguson Transfer Market membandrol angka 10 juta euro Namun inflasi dipastikan akan terjadi bila ada yang menawarnya Terlebih striker setinggi 183 cm itu juga berpeluang menjadi home ground Yang merupakan komoditi panas di Liga Inggris Harga jualnya mungkin bisa menyamai Mi Toma Namun soal uang bukan jadi masalah bagi MU Mereka adalah klub yang selalu siap jorjoran di bursa transfer Terutama dengan segera datangnya investor baru Diperkirakan dari Qatar yang bakal mengucurkan banyak dana segar Setelah melakukan akusisi saham Baik kalau Rumi Toma dan Evan Ferguson pun Sejatinya masuk dalam kategori pemain yang dicari manajer oleh Eric Ten Hag Seorang winger dan flyer juga versatibilitas tinggi Seorang striker muda potensial yang bisa menjadi mesin gol untuk jangka waktu yang panjang MU akan semakin mati-matian untuk menggait keduanya Prospek menjanjikan di bawah asuhan sang pelatih membuat iblis merah Tentu rela berkorban apa saja untuk mendukungnya Ada kabar buruk datang bagi Manchester United Back incaran mereka Kim Minjai dilaporkan enggan untuk pindah ke Old Trafford Di musim panas nanti Menurut laporan tersebut ada satu alasan mengapa Minjai Ogah pindah ke Manchester United Ini berkaitan dengan jam bermain Sang back menilai jika ia pindah ke MU musim depan Ia hanya jadi pemain pelapis Karena ia tahu Eric Ten Hag akan mempercayakan posisi starter Kepada duo back andalanya Rafael Varane dan Lisandro Martinez Sang back merasa jadi pemain cadangan tidak bagus untuk perkembangan karirnya Itulah mengapa ia memutuskan untuk menolak tawaran MU tersebut Seperti Manchester United Tottenham tertarik untuk mendatangkan Kim Minjai Bedanya tim asal London Utara itu berani menjanjikan posisi inti bagi sang back Jadi menurut laporan tersebut Tottenham memimpin perbunuan transfer Minjai di musim panas nanti Terima kasih telah menonton